Nah mari kesadaran ini kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari ini Sudahkah kita menjalankan perang sebagai khalifah Tullah bin Aq Sebagai khalifah Allah di bumi Nah saya mengajak kepada sahabat sekalian Menelaah di awali dari ayat ini Supaya tidak ada rasa apa ya Gimana sih Allah masalah si musibah mulu Dari ini dari ini dari ini jangan Enggak Ini masih dalam rangkaian cerita yang Allah punya mau terhadap kita Saya tambah satu ayat jahabat sekalian Apa itu yang ada di surah Ali Amron Sudah banyak juga yang hafal Sungguh dalam menjemtaan langit dan bumi Dipertukarkan yang malam dan siap Itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Siapa yang berakal Ya ini orang yang terus berdafakur memikirkan Tentang penciptaan langit dan bumi ini Terus berdikir kepada Allah Baik dalam posisi berdiri duduk maupun barik Artinya ini mewakili Dari lambang kehidupan manusia Ya ini posisi berdiri duduk bareng Kalau saya di rumah sakit Ya seperti sahabat saksikan hari-hari saya dengan baju seperti ini Kalau saya di rumah sakit Saya bilang Saya mengartikan dengan versi dokter ya Versi sayang Baik kamu itu sedang sehat Atau sakit ringan apalagi sakit berat Saya ngomong gitu Berdiri tegak Duduk bareng Kita tetap harus berdikir dan bertafakur Nah itulah sebenarnya sebagai hamba Allah Kita harus menjalani hidup kita ini Menjadi manifestasi dari zikir dan tafakur Nah sahabat sekalian Bisakah kita ini hidup berdampingan dengan COVID-19 Jawabnya bisa Ya bisa Baik saya lanjutkan Nah pembahasannya Setelah kita Mentadaburi ayat tadi Dua ayat tadi Yang disuruh Al-Bakoroh dan disuruh Al-Emeron Maka untuk melanjutkan kepada pembahasan berikutnya Saya kepingin Sahabat sekalian Ini dulu Menyadari diri dulu Maksud saya begini Sebagai apa Antum Mungkin ada yang Saat ini sebagai mahasiswa Ada yang saat ini Sebagai karyawan Ada yang saat ini Sudah menjadi dosen Sudah menjadi pimpinan perusahaan Bahkan sudah menjadi pejabat negara Ayo disadari dulu Kemudian Apa yang saya bicarakan itu Diterapkan Pada dirinya masing-masing Karena mungkin akan berbeda Di tingkat dataran aplikatif Akan sangat berbeda Tetapi Pola-pola ini Saya yakin Karena ini adalah Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Artinya Ya bisa Prinsip-prinsip ini Diterapkan Saat ini Oleh kita Dengan profesinya masing-masing Posisinya masing-masing Begini Ceritanya Kita ini Suka Mohon maaf sekali Punya keinginan yang Harus terlaksana Saya harus menang Yang lain harus minggir Dan seterusnya Ini adalah yang disebut dengan Ego Semua orang punya ego Tetapi sahabat sekalian Kalau kemudian Semua ego itu Harus diperturutkan Tentu Akan terjadilah yang namanya Saling bertabrakan Oleh karena itu Perlulah yang namanya Aturan Di dalam era Covid-19 Era pandemi Corona ini Kita punya Aturan Yakni Pemerintah Atau mungkin Dinas kesehatan Atau mungkin Kemudian Dinas-dinas yang lain Atau ketugasan yang lain TNI Polri Organisasi Di masyarakat Dan lain-lain Sudah punya Kesepakatan Kesepakatan Ya Tetapi kita Tidak mau Menuruti Itu kenapa Karena ego Ayoklah Sampai kemudian Muncul Polemik Dari sana Dari sini Yang maaf Ini yang para ustad Juga berpolemik Dengan ustad yang lain Ulama satu Dengan ulama yang lain Bejabat satu Dengan bejabat yang lain Terus Bagaimana Kita ini Bisa selesai Dari problema Sekarang saya ambil Contoh yang sederhana Sederhana Sejak dulu Yang namanya Lampu lalu lintas Itu sudah disepakati Merah Kuning Hijau Gak ada perubahan Tapi diantara kita ini Ya Coba Pasti punya pikiran yang aneh-aneh Contoh nih Saya ini buru-buru Memang merah Tapi karena buru-buru Saya ingin Jalan Ini siapa yang salah Ini kejadian loh Artinya ini Kenyataan Akhirnya di depan Di depan saya Keluit bunyi Ada polisi Di stop Ini Ya Biasakan Menepi Kemudian Cek surat-surat Dan seterusnya Ditanya Kenapa Anda Nyelonong lampu Bukannya menjawab Ya maaf Saya bersalah Bukannya menjawab Apalah Tapi ironis sekali Jawabannya Marah-marah Malah mengatakan Tadi juga ada Yang nyelonong Sana bapak Nongkrong Di peramatan Lihat Semua yang nyelonong Harus ditilang Seperti saya Ini Kenyataan Saya melihat Peristiwa-peristiwa Seperti ini Bayangkan Sahabat sekalian Ini terjadi Di Hampir setiap Perempatan Lampu merah Lampu lalu Litas Bagaimana Kalau ini terjadi Di seluruh Lampu lalu Litas Dan ini juga Yang terjadi Di era Pandemi Covid ini Sudah dibuat Aturan Tapi semuanya Atau buahnya Sekali yang nyelonong Bahkan Buah dengan berbagai Dalil Dan dalih Saya teruskan Si bapak ini Tadi Misalnya Ketanganlah Mau ditilang Dia masih berdalang Loh Saya kan jalankan Buktinya kan Gak ada kecelakaan Jadi apanya yang salah Dan seterusnya Sama dengan Covid ini Sahabat sekalian Mungkin ada Di antara Kelompok masyarakat Atau orang yang Tuh Saya pergi Gak pakai masker Juga gak apa-apa Misalnya Wah Kalau begini Caranya Sekali lagi Kapan Mau berakhir Pandemi Covid ini Sudah diberi aturan Dan demikian Dan demikian Saya menyaksikan Perdebatan Aparat Ya Pemerintah Dengan Warga Atau Takmir Masjid Yang ngotot Mengadakan Acara Takbir keliling Untuk acara Idul Fitri Sudah diberi aturan Masih Perdebat Sampai Kemudian Kayak Sumpah Serapah Itu keluar Ya Yang aparat Dengan Stancat Mengatakan Kami Petugas Melaksanakan Himbauan Dari atas Yang Masyarakat Mengatakan Ya Kami sudah tahu Tapi ini Keinginan kami Sendiri Dan kami Bertanggung jawab Sampai Aparat Nanti kalau ada Korban Kami bertanggung jawab Sahabat Sekalian Ayo Direnungkan Lagi Direnungkan Lagi Kan sudah Banyak Terjadi Lalu lintas Orang Nyelonong Bayangannya Sih Kadang dia Buru-buru Dia apa Nyelonong Oh Gak apa-apa Sekali Gak apa-apa Dua kali Tiga kali Tabraan Terus Di sana Terjadi Tabraan Terus Saya yakin Kecelakaan Lalu lintas Itu Sebagian Besar Pasti Karena Kenal Kenal Kenalayan Kita Dalam Hal Memindahkan Rambu-rambu Lalu lintas Aturan yang Sudah sebenarnya Disepakati Mana yang Helm Mana yang Aturan Menyalip Mana yang Aturan Lampu Lalu lintas Dan seterusnya Ayo Kita sadari Dan ini Ujian ini Betul-betul Ingin Menyadarkan Kita Semua Saya Angkat Topi ya Bahasanya Dengan Guru kita Pak Akim Yang Terus Menyerukan Bagaimana Manajemen Kolbu Bahkan Seruannya Itu Didengar Oleh Semua Lapisan Masyarakat Sampai Yang Non-Muslim Seperti Pengacara Kondem Terkenal Bang Hutman Pun Salud Dengan Manajemen Kolbu Ustaz A.A.G Saya Juga Hormat Kepada Para Guru Ustaz Adul Somad Ustaz Diri Sulaiman Yang Dalam Percakapannya Masya Allah Sangat Santun Antara Keduanya Bagaimana Mencari Jalan Tengah Ya Agar Pandemi Covid Ini Segera Berlalu Agar Kita Ini Tidak Menjadi Salah Kadang-kadang Kita Kepingin Benar Tapi Ternyata Salah Jadi Kalau Pada Saat Ini Kita Menyambut Idul Fitri Ini Dungan Maaf Ya Mengumbar Kesenangan Seperti Halnya Zaman Dulu Ketika Eranya Normal Aduh Saya Yakin Kita Akan Makin Terlambat Dari Negara Negara Lain Untuk Sungguh Dan Bebas Dari Pandemi Corona Maka Kunci Nomor Satu Bagaimana Kita Berdampingan Dengan Corona Ayo Kita Taati Aturan Yang Sudah Disepakati Bersama Ya Batasi Diri Dari Kerumunan Hindari Bahkan Ya Tidak Perlu Berjumpa Tangan Apalagi Berperlukan Sering Sering Cuci Tangan Keluar Pakai Masker Masya Allah Itulah Satu Satunya Yang Semua Orang Bisa Melakukan Nah Bagi Pihaknya Masing-masing Misalnya Dokter Polisi Dan lain-lain Akan Menjalankan Tugas Saya yakin Akan Menjadi Lebih Ringan Kami Yang Di rumah Sakit Masihnya Makin Sedikit Kami Pun Tidak Terlalu Khawatir Terpapar Karena Semua Sebenarnya Sudah Menjaga Diri Jadi Yang Datang Itu Betul-betul Sakit Oleh Karena Penyakit Yang Lain Dan Kita Menangani Tanpa Harus Dengan Was-was Meskipun Kita Tetap Pakai APD Pelindung Kemudian Para Aparat Yang Lain Misalnya Polisi Kampik Mas Satpol PP Itu Dua Orus Marah-marah Berkeliling Kampung-kampung Bahkan Aduh mulut Sampai Ada yang Aduh Fisik Masya Allah Ayo Inilah Pintu Gerbang Pertama Kita Akan Berdampingan Dengan Virus Corona Nah Sahabat Sekali Sebelum Virus Corona Sudah Banyak Virus-virus Yang Lain Kita Sudah Biasa Hari-hari Itu Berdampingan Dengan Virus Influenza Dimana Dulu Saat Virus Influenza Pertama Kali Muncul Juga Berjatuhan Korbannya Kemudian Virus Cacar Smallpox Cama Ketika Pertama Kali Muncul Berjatuhan Korbannya Bahkan Dalam Situasi Yang Mengerikan Karena Penyakitnya Itu Nampak Dari Luar Berupa Kulit Yang Melepuh Muncul Gelembung Gelembung Kemudian Pecah Kemudian Orangnya Sekarat Mati Terus Ada Virus Yang Namanya Virus Cacar Virus Hepatitis Hepatitis Itu Sakit Kuning Sakit Lever Itu Juga Banyak Korban Sampai Hari Virus AIDS Juga Banyak Korban Tapi Kita Semua Sudah Bisa Menghadapi Nah Ini Virus Corona Dengan Perangai Yang Seperti Ini Dan Cara Mengatasi Juga Yang Seperti Ini Ayo Sama Sama Kita Jalankan Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Pintu Gerbang Pertama Seruan Saya Untuk Ayo Ya Berdamai Dengan Virus Corona Kita Menuju Kepola Peri Kehidupan Baru Yang Sehat Wat Afiyah Siapa Sekalian Menyebut Kata Berdamai Mungkin Ada Yang Protes Ya Saya Sudah Melihat Postingan Pak JK Mengatakan Kita Mau Berdamai Lah Virusnya Tidak Mau Berdamai Terus Gimana Itu Satu Yang Kedua Nah Kok Kita Yang Susah Virus Corona Ini Kan Buatan Orang Di Sebuah Negara Ini Kan Konspirasi Dan Seterusnya Saya Mengatakan Hei Hei Siapa Anto Ya Siapa Kita Siapa Si Diri Anda Kalau Memang Punya Kapasitas Untuk Membahas Silahkan Dibahas Tapi Kalau Tidak Sudahlah Kita Kembali Kepada Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ya Kan Ada Pepatah Yang Juga Viral Sudahlah Tidak Usah Mengutuk Mengutuk Kegelapan Mari Nyalakan Lentera Keren Ya Jadi Tidak Usah Mengutuk Mengutuk Ini Itu Tapi Apa Yang Kita Bisa Perbuat Ya Ini Sering Cuci tangan Keluar Pakai Masker Hindari Kerumunan Tinggal Di rumah Dan Seterusnya Nah Sahabat Sekalian Pintu gerbang Pertama Sudah Sekarang Bagaimana Yang berikutnya Begini Ayo Kita Jadikan Idul Fitri Ini Adalah Renungan Yang Mendalam Bagi Kehidupan Kita Renungan Di level Diri Pribadi Adalah Tadi Sudahkah Kita Menjadi Khalifatullah Fin Ardi Cirinya Apa Cirinya Adalah Seseorang Yang Senantiasa Menebar Manfaat Kepada Orang Lain Kepada Makhluk Allah Yang Lain Kepada Lingkungan Sekitar Kita Bahkan Lingkungan Ini Lingkungan Yang Dalam Arti Yang Sangat Luas Ya Kita Tahu Lingkungan Yang Sangat Luas Berarti Ya Benda Hidup Maupun Tidak Hidup Ketika Kita Buang Sampah Tidak Sembarangan Ketika Kita Buang Totoran Apalagi Wujudnya Infeksius Kalau bahasa Medis Kita Harus Hati-hati Apalagi Sampah Yang Berwujud Membahayakan Misalnya Kaca Misalnya Paku Kita Betul-betul Harus Hati-hati Sudahkah Di level Pribadi Kita Merenung Sampai Disitu Ini Mohon Maaf Saya Tidak Menyebut Sebuah Profesi Dengan Merendahkannya Tidak Karena Semua Oknum Itu Selalu Ada Bercokol Di Profesi Profesi Ya Yang Saya Ambil Contoh Dalam Hal Ini Mohon Maaf Sekali Mohon Maaf Ya Konon Ya Ada yang mengabarkan Seseorang Menebar Paku Kemudian Paku Di jalan ini Tentu Mengenai Satu dua Kendaraan Yang lewat Kemudian Orang ini Buka Tambal Ban Di Hujung Perempatan Sana Ini Mohon Maaf Sekali Saya Tidak Tidak Bermaksud Untuk Menjatuhkan Sebuah Profesi Tidak Saya Mendengar Seperti Itu Nah Sebagai Perimbangannya Begini Saya Juga Mendengar Orang Ngomong Iya Ya Dokter Ini tugasnya Merawat Orang Sakit Tapi Merawat Itu Kok Ngobatinya Kok Dikit Dikit Supaya Sakitnya Terus ada Dan Dia Terus punya Pasien Ya Ini Saya Imbangi Jadi Di Profesi Saya Juga Dikomen Seperti Itu Kalau Itu Betul Baik Yang Nebar Paku Maupun Dokter Yang Berperilaku Ngasih Obat Tidak Sungguh Sungguh Jelas Itu Bukan Pribadi Kholifatullah Di Arti Dan Ini Sekali Lagi Ini Ada Di Hampir Semua Profesi Di Hampir Semua Profesi Ya Teman Teman Sahabat Sekalian Tahu Profesinya Bapak Bapak Polisi Lalu Lintas Saya Juga Pernah Di Suatu Ruas Jalan Yang Saya Tidak Tahu Di Ruas Jalan Itu Ternyata Ada Marka Yang Lurus Tetapi Selalu Di Ruas Jalan Itu Kebanyakan Orang Pasti Feelingnya Ini Kesempatan Saya Untuk Mempercepat Apa Namanya Mempercepat Kecepatan Laju Sehingga Yang Terjadi Pasti Dia Akan Melintas Rupanya Di Ujung Sana Ada Bapak Polisi Alhamdulillah Saya Betul Menyatakan Saya Tidak Tahu Bahwa Marka Itu Marka Lurus Dan Saya Kasih Saran Bapak Kalau Memang Demikian Saya Sarannya Gini Dan Seterusnya Itu Adalah Salah Sebuah Contoh Bahwa Di Level Khalifat Pulau Fil Ad Kita Harus Merenungi Diri Kita Apakah Kita Sudah Berperan Sedemikian Sehingga Yang Yang Muncul Dari Kita Itu Adalah Manfaat Dan Manfaat Keberadaan Kita Menyenangkan Tidak Menggelisahkan Ada Orang Ada Ada Gelisah Jangan Oke ya Di level Diri Seperti Itu Bahkan Sekedar Yang Menjadi Ayah Yang Menjadi Ibu Yang Menjadi Anak Yang Menjadi Orang Tua Mertua Dan Seterusnya Ayo Kita Tingkatkan Di level Keluarga Sudahkah Kita Itu Bisa Membawa Manfaat Diluaskan Lagi Di level Masyarakatnya Diluaskan Lagi Di level Ya Tentu Kalau Dia itu Seorang Jabat Masyarakat Menjadi Bawahnya Dan Seterusnya Kalau Perenungan Ini Sudah Terjadi Mudah-mudahan Negeri Kita Setelah Ini Betul-betul Ya Negeri Yang Aman Tentera Dan Damai Saat Ini Kan Aduh Yang Jadi Rakyat Juga Akhirnya Mencelah-celah Pada Pejabat-pejabatnya Yang Jadi Pejabat Juga Terlihat Aduh Empatinya Bagaimana Terhadap Rakyatnya Begitu Ayo Waktunya Kita Merenung Nah Sahabat Sekalian Terakhir Mari Kita Sambut Itu Fitri Ya Dengan Apa Dengan Tetap Menggemakan Takbir Allah Allah Ekbar Allah Wa Ekbar La Ilaha Ilham Allah Wa Ekbar Allah Wa Lillah Ilham Tapi Di rumah Sendiri Sendiri Silahkan Mungkin keluar Ke teras Kemudian Silahkan Mikrofon Masjid Tetap Mengema Dan bahkan diikuti oleh seluruh penduduk di kampung itu Yang semuanya berjajar di terasnya masing-masing Masya Allah Pemandangan yang justru sangat indah Selama ini barangkali takdir keliling di masjid bahkan dilombakan Justru kehidmatannya berkurang Karena ada tersita kesibukan oleh panetia untuk Mungkin harus menyediakan ini itu Harus membuat ini itu Bahkan ada sebagian yang harus menari ini itu Menabuh ini itu Sekarang di rumahnya masing-masing dipandu oleh pengeras suara masjid Justru semuanya menggembarkan indah sekali Ayo sama-sama ya Bismillah Dan semua orang saya yakin justru betul-betul mengucap saat ini Beda dengan tahun-tahun lalu Dan ini luar biasa Seluruh kampung seperti bahkan se-Indonesia di negeri kita Menjalankan masya Allah Makan menggembar betul Ya asma Allah Didengungkan Sepanjang malam oleh kita semua Kemudian satu lagi sahabat sekalian Besok pagi ketika Idul Fitri Saya yakin saat ini Para bapak terutama Masya Allah Masya Allah Para bapak itu sudah siap dengan teks kobahnya Ya meskipun itu hanya ada di HP Tapi para bapak di seluruh keluarga Sudah siap untuk menjadi imam dan khotib solat Id Masya Allah Masya Allah Ini belum pernah ada Sepanjang hidup Ya Bahwa didirikan solat Id Berjamaah Banyak sekali Karena apa? Karena di setiap keluarga Ada jamaah solat Id Dipimpin oleh imam dan khotib Ya ini bapaknya sendiri Masya Allah Ini belum pernah ada Ya Jadi Mari kita syukuri Di tengah era pandemi Pandemi Corona ini Ternyata Masya Allah Ada hikmah Ya Ya hitung-hitung para bapak Yang selama ini barangkali Kalau solat Id Ya sekedar datang Kemudian depan Ya banyak saya Saya juga Setiap tahun Baik Ibul Adhai Tulfitri itu Khotbah itu Di lapangan Ketika Saya naik mimbar Malah banyak yang Entah main hp Entah ngobrol Entah Ya apalagi Justru saat ini Bapak-bapak Yang mungkin kemarin Saya lihat pada Ngobrol main hp Waktu saya khotbah Besok Bakal jadi imam Dan khotib Di rumah Luar biasa Ayo Sahabat sekalian Saya hadiahkan Ya Baid-baid Tulisan saya Menjelang Idul Fitri Ya Saya beri judul Idul Fitri Baiti Jannati Silahkan Ini boleh disalin Bahkan boleh Dishare kemana-mana Khusus tulisan ini Karena Ini adalah Perenungan saya Ya Untuk Menuju Negara kita Baladatun Tayibatun Warabun Kofur Idul Fitri Baiti Jannati Dokter Sagiran 141 Hijriah 2020 Masehi Mengais-ngais Hikmah Di balik musibah Bukan Mengada-ada Karena Merana Juga Bukan Mengeluh Karena Jenuh Apalagi Merintih Karena Bersedih Allah itu Maha Rahman Dan Rahim Bumi Ini Telah Berusia Milyaran Tahun Hutan Yang Lebat Itu Terus Berstumbuh Asri Lestari Lautan Yang Luas Pun Terus Mengandung Hasil-hasilnya Tapi Manusia Yang Datang Belakangan Apa Yang Diperbuat Dan Apa Yang Terjadi Kerusakan Demi Kerusakan Musibah Demi Musibah Pandemi COVID-19 Di Hari Yang Fitri Ini Mari Kita Jadikan Momentum Untuk Bersimbuh Diri Kehadapan Ilahi Robi Kita Mensucikan Diri Sendiri Kita Mensucikan Keluarga Kita Mensucikan Masyarakat Dari Kejahatan Yang Kita Berbuat Baik Yang Kita Rencanakan Maupun Yang Tidak Kita Saja Mari Kita Kembali Kepada Fitrah Diri Kita Ini Khalifatullah Fil Ardi Kita Ini Harus Mencintai Seluruh Makhluk Allah Di Bumi Mari Sayang Negeri Ini Dimulai Dari Diri Sendiri Keluarga Dan Masyarakat Kita Mari Cintai Negeri Di Hari Yang Fitri Dimulai Dari Baity Jannati Sekian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Allah Karuniakan Keselamatan Kepada Habamu Ini Dan Seluruh Negeri Ini Negeri Yang Kami Cintai Negeri Yang Kami Harap Ridhonya Melimbah Darimu Ya Allah Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Fil Akhirati Hasana Waqin Adal Nah Taqabbal Allahumina Wa Minkum Taqabbal Ya Karim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 38 38 Gabung Baik 38 Oke Bermanfaatuh